Halo, selamat pagi, salam sportif Mitra Arena. Pojak Arena kembali penyiap pagi Anda dengan ragam informasi dari sejumlah arena olahraga baik Jawa Timur maupun manca negara. Di pagi yang cerah ini, Helen akan menyuguhkan aksi dan prestasi para bitang arena kehadapan Anda. Dan berikut di antaranya. Pojak Arena pagi ini Helen awali dengan hasil-hasil pertandingan di Liga Champions Eropa. Bayern München memastikan lolos ke babak perempat final. Klub Raksasa Jerman ini menyingkirkan Lazio melalui kemenangan tolak 3-0 di pertandingan Liga II babak 16 besar. Tiket perempat final Liga Champions Eropa juga menjadi milik Parisa Jerman. Klub Raksasa Perancis ini lolos dari babak 16 besar setelah menyapu bersih kemenangan melawan tim asal Spanyol Real Sociedad. Dua Raksasa Eropa, Manchester City dan Real Madrid, bersiap untuk mengikuti jejak Bayern dan PSG ke perempat final Liga Champions Eropa. Dini hari nanti, Manchester City serta Real Madrid jalan di pertandingan leg pertama di kandang dengan modal kemenangan di leg pertama dua pekan lalu. Persebaya resmi laporkan pemain PSG Seleman ke PSSI. Informasi ini akan mengawali kabar lain seputar sepak bola Jawa Timur. Tunggu pocak arena kembali sesaat lagi. Mitra Arena, manajemen Persebaya melaporkan aksi brutal yang dilakukan pemain PSG Seleman, Wahyu Dihamisi, terhadap Bruno Moreira ke PSSI. Dalam suratnya, Persebaya juga menyebut pemain tersebut juga menunjukkan gestur tak senonoh terhadap pemain Persebaya. Tim sepak bola Jawa Timur berpeluang besar lolos ke ajang pekan olahraga nasional ke-21 September mendatang. Potensi lolos ini terjadi setelah tim besutan Fahri Fusaini berhasil meraih kemenangan kedua di babak kualifikasi. Jangan lewatkan aksi-aksi kelas dunia dari arena basket NBA. Pocak arena kembali dengan kabar dari basket NBA. Los Angeles Lakers berhasil melengsarkan Oklahoma City Thunder dari puncak wilayah barat. Dalam pertandingan regular season selasa kemarin, Lakers mencatat akurasi tinggi yang mengantarkan mereka menang atas Thunder dengan angka 116-104. Tangan Thunder atas Lakers membuka jalan bagi Minnesota Timberwolves untuk naik ke posisi teratas wilayah barat. Dalam pertandingan regular season selasa kemarin, Timberwolves kembali taklukan Portland Trailblazers. Megawati dan tim Voli Korea Tejon Red Sparks memastikan tiket lolos ke playoff. Halian masih akan kembali dengan informasi selengkapnya. Terima kasih tetap setia bersama Pojak Arena. Tim Voli Putri Korea Selatan Tejon Red Sparks memastikan lolos ke babak playoff musim ini. Dut Megawati dan Giovanna Milana menjadi kunci Red Sparks mengakhiri penentian panjang selama 7 tahun terakhir. Tuntas sudah seluruh sajian olahraga di Pojak Arena hari ini. Tapi jangan kemana-mana dulu. Karena Pitra Arena bisa menyimak informasi seputar Jawa Timur di Jatim Awan bersama rekan saya Mustika Ratna. Halo Tika, selamat siang. Halo, selamat siang Hele. Terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu, waktunya Helen Pabit undur diri, selamat beraktifitas, jujur tinggi sportifitas, salam olahraga.